It's Moji Halo, selamat sore Moji Badi Ada sebuah kabar gembira dari dunia pendidikan Belum lama ini beredar informasi mengenai akan diadakannya kelas Bahasa Indonesia di Universitas Harvard, Amerika Serikat Yang direncanakan mulai tahun ajaran 2023-2024 Wah, bangga ya Bahasa Indonesia bisa masuk ke Universitas Dunia Sama saya Noah Badiadi dan inilah today's update petang selengkapnya Kita ke informasi pertama, Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri Pemilik sebuah agen perjalanan Umroh yang diduga menipu ratusan korban di berbagai daerah di Indonesia Kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 100 miliar rupiah Sementara jumlah korban lebih dari 500 orang KPK menetapkan Bupati Kapuas Ben Ibrahim Bahad dan istrinya Ari Egani Yang merupakan anggota DPR RI sebagai tersangka kasus korupsi Keduanya diduga turut campur dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Sebesar 8,7 miliar rupiah Bencana memang tidak dapat diprediksi Namun warga diminta tetap waspada bila mana tinggal di daerah yang berpotensi mengalami bencana Seperti Tanah Longsor Bencana Tanah Longsor di Temanggung, Jawa Tengah pada selasa petang Membuat satu rumah ambles dan hancur Tanah Longsor juga menutupi Jalan Semarang, Yogyakarta Yang mengikipatkan arus lalu lintas lumpuh Kita ke informasi lainnya menyikapi polemik Keikutsertan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina Presiden menjamin Keikutsertan Israel dalam Piala Dunia U20 Tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia Yang selalu kokoh dan kuat mendukung Palestina Setelah ini saya akan ajak Anda melihat beragam cara warga mengisi waktu Sambil menunggu waktu berbuka puasa Tetaplah di Today's Update Petang Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Pidiadi dalam Today's Update Petang Mojibadi kejujuran adalah kunci kesuksesan Tindakan sekecil apapun yang tidak mengindahkan nilai kejujuran Tidak dapat ditolerin Apalagi dalam kursi pemerintahan Seperti yang akhir-akhir ini lagi marak anggota Dewan melakukan tindak pidana korupsi Kini viral pernyataan dari Melkias Markus Mekeng Politikus senior Partai Golkar yang menyebut Tidak apa-apa menerima uang haram sekecil apapun Lantas apakah hal ini patut dibenarkan? Berikut informasinya dalam sosmed update Mojibadi yang hobi pergi Ngabuburit pasti punya lokasi-lokasi Ngabuburit favorit dong Nah Masjid Raya Syed Zayed di Solo menjadi tempat tujuan warga menunggu waktu berbuka puasa Sementara di Jakarta Masjid Istiqlal kembali menggelar acara buka puasa bersama Setelah pemerintah melonggarkan aturan PPKM COVID-19 Dengan diisi berbagai kegiatan agama termasuk santunan bagi yatim biat Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda Melalui list UAF berikut ini Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji Dan usai sudah seluruh langkah turis update petang untuk kali ini Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Don Fidiani pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam turis update petang selanjutnya Hanya di Moji, seru banget It's Moji